Halo selamat siang semuanya semudah-mudahan teman-teman semua disini masih dalam keadaan sehat wa alafiat kali ini saya akan mencoba untuk ganti oli lagi karena seperti udah diketahui mobil saya itu udah menumpul jarak yang cukup jauh juga ya ini sudah di angka 81.000 yang 81.000 itu saya udah pakai mobil ini hampir 5 tahun ya dan untuk video ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengganti oli di mobil agia ini karena sudah posting di video sebelumnya yaitu ada di sini ya untuk cara penggantian oli maupun filter oli di mesin mobil ini jadi oli apakah yang saya pakai di sini oleh sebagai adalah kemasannya adalah kuning ya di sini kuning bisa tebak apa yuk sebelum melanjutkan videonya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan jika kalian suka dengan video ini tekan tombol jempol ke atas terima kasih ya ini saya menggunakan produk dari oli yang sudah terkenal namun dengan pemasan yang baru yaitu oli top one jenis XP sport dengan si 5w30 karena jenis si ini sudah cocok dari rekomendasi pabrikanan serta ini standarnya udah masuk ke standar api SN selain itu di keterangan di belakang ini oli toba nih standarisasinya enggak hanya di api SN SML atau SL namun juga masuk ke standar ilshack gf5 ya kalau nggak ngerti bisa di browsing atau bisa nanti kunjungin website top one sendiri itu apa dan untuk fitur dan keunggulannya di sini yaitu cocok untuk pengemudi atau kendaraan kita dalam kondisi stop and go ya stop and go disini kita cocok untuk di kemacetan ya atau di dalam perkotaan lain juga disini ada high thermal and oxidation stabili artinya lebih stabil di suhu tinggi dan terhadap oksidasi indeks viskositas yang tinggi tingkat penguapan yang rendah serta stabilitas gesekan yang tinggi tentunya olintopan ini cocok untuk semua jenis mobil baik itu Eropa maupun Jepang termasuk di sini ada wuling ya ya jadi sudah rekomendasi untuk semua jenis mobil di bagian bawah belakang dari kemasan ini ada kotak scan ini bisa kita scan dengan alat scan dari handphone ya itu adalah website dari top1 sendiri ini website resmi bisa kita kunjungin di sini ada informasi mengenai semua produk dari oli top1 ya ini ini adalah salah satu jenis dari olinya yaitu oli SP sport nah disini banyak ya tuh olinya dan juga ada mengenai informasi mengenai blok atau teknologi oli oli ini sendiri itu seperti apa Oke untuk mobil agaknya sendiri itu menggunakan oli sebanyak 2,5 liter jika tanpa mengganti filter oli dan 2,7 liter jika mengganti dengan filter oli jadi dengan ketiga botol per satu liter ini kita sudah cukup bahkan nanti ada sisanya sekitar kalau disini ada 1,2,3,4 ya ada per blok ini ada adalah 200 cc artinya nanti kita akan menyisakan sekitar 300 cc jadi di tengah-tengah sini ya Oke sebelum kita tuangkan ke ruang mesin saya akan mencoba membuka ini dan melihat isi dari oli top1 ini kita masukkan ke gelas ukur ya disini saya buka dulu untuk olinya ini masih tersegel nih buktikan olinya masih baru tuh cukup keras juga ya ya akhirnya bisa terbuka disini bisa terlihat nih adalah segel standar oli biasa bentuknya seperti ini tanpa ada tanda dari produknya sendiri Oke saya buka disini ya tuangkan olinya ini adalah oli 5W jadi dia oli yang bertipe enzer biasanya kalau banyakan dipakai adalah 10W 10W dia agak kental saya tuangkan olinya disini tuh bisa dilihat warnanya adalah kuning kecoklatan seperti ini ya sip sudah tertuang semua Oke di kelas ukur yang ukurannya adalah satu liter ukurannya ini nah di sebelah sini ya pas ya ukurannya adalah satu liter nah bisa dilihat ini adalah warna dari ciri ciri-ciri oli yang asli kalau lihat kalau dicium dari baunya nih ya tidak ada bau sudah terpakai jadi enggak ada bau gosong nih murni bau oli ya terus kalau bisa dilihat dari pinggiran sini ya dia kalau oli palsu biasanya itu dia akan enggak akan meninggalkan bekas di dinding ya jadi kalau ini nih nah ini masih ada bekasnya oke nah disinilah bisa ketahuan dari ciri-cirinya selain dari melihat warna dari olinya sendiri biasanya kalau warna oli yang itu bukan asli akan lebih bening atau lebih gelap dari oli ini oke yuk kita masukkan kedalam ruang mesin oke saya mulai tuangkan ya ini begini ya ini ke senter jadi warnanya agak pekat kayak warna teh ya masukkan saja ke sini dan ini yang terakhir oke oli sudah terkuang sebanyak 2,2 sama 7 liter bisa dilihat ini adalah sisanya ya sisanya adalah sekitar kurang lebih 300 mili dan sudah cukup ya untuk pengisiannya bisa kita cek juga di stick oil enzim ini sudah pas ya sini ini dia ini sudah pas di titik yang paling atas ya pengisiannya sudah cukup sesuai dengan standar pabrikan oke itu saja lanjut ke tes mesin dan perjalanan kita nanti oke kali ini saya akan coba tes di jalan ya ini saya udah rasakan tadi enak banget untuk akselerasi akselerasinya rapet ya jadi pas dengan karakteristik holingnya 5W dia encer jadi membuat tarikan mobil tapi ya oke coba tarik ini coba tarik nih nih di jiji 2 ini berasa enteng banget nih emang mantep nih oli jadi nggak salah pilih deh oke mungkin yang dulu untuk review dan tes dari oli topan ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi thanks thanks